Halo Youtube, welcome back to my channel Bangsandi TV Hari ini Bangsandi punya planning ya Tapi bukan sekedar planning lagi sih, sudah mau action ini Hari ini mau Apa sih namanya ya Ya bisa dibilang Perbaikan lah ya Memperbaiki yang agak-agak Apa sih namanya, berantakan di Akses Repeter ya, di salah satu repeter Di repeter satu Jadi hari ini Bangsandi mau coba untuk Memperbaikin, cuman ini Lagi habis belanja di Alphamart Beli minuman Kita langsung aja ke sana Kita langsung menuju ke Repeter satu Relay ya Di repeter atau relay Disitu pelayannya juga ada beberapa Kebetulan Beberapa hari ini Bangsandi lewat Kabelnya perantakan sekali Dan kayaknya copot Tapi masih koneksi Jadi ini mau Menurutin dulu Merapikannya Jadi hari ini sekedar merapikannya doang Dan Sekaligus Bangsandi mau 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 ganti beberapa klien Menjadi Sistem kabling Kayak kabelan Nah itu dia Di atas sana Ini disini ya Ini nih Nah ini Ini nih Itu ada dua access point Yang satu AP Yang satu Klien Untuk nyebarin ke area sini Tapi untuk rumah yang deket-deket Rencananya Bangsandi mau ganti Menggunakan kabel Kabelan ya Jadi nanti dipasangin switch disitu Astaga switchnya lupa Oke Bangsandi rapikan untuk Kabelnya dulu ya Yuk kita ke sana Nah itu teman-teman ya Kabel yang Sangat berantakan sekali Coba lihat Itu ada dua buah adapter PoE nya sudah Bangsandi gabungin juga Itu PoE nya Sendau 3 Sama Totolink CP300 Di atas Nah coba kalian lihat Itu kabelnya berantakan sekali Aseponnya di atas sana Itu juga salah satu klien Di sana Nah itu Apa Routernya Itu kalau gak salah N100 N100 RE Kalau gak salah ya Dari Totolink Bikin buram sekali Nah itu Berantakan sekali Oke Kita benerin dulu Jadi repeater ini tuh teman-teman Jaraknya itu kurang lebih Ke rumah saya Itu 200 meter lebih lah Jadi di atas itu ada Access point Tenda O3 dan CP300 ya Yang di atas itu modenya Client Yang di bawah modenya AP Itu menggunakan kayu doang Itu hanya pakai kayu doang Itu Bang Sandy plasterin Kemarin sempat kejatuhan pohon Yang ada video Bang Sandy Yang dijatuhin pohon itu ya Nah inilah dia Bang Sandy mau rapiin dulu Jadi untungnya klien saya yang disana itu Punya tangga Jadi saya pinjam tangganya teman-teman Nah Oke Kita kerjakan dulu Oke guys Jadi di atas udah agak mendingan Tapi Bang Sandy mau nambahin switch dulu Lihat tangan kotor ya Jadi Kabelnya penuh dengan debu Pokoknya kotor banget lah Coba lihat tangan Bang Sandy aja Oke next Kita mau pasangin ini Mau pasangin switch yang 5 port ini Di atas ya Jadi nanti yang dekat-dekat sini Semuanya kita salurin menggunakan kabel LAN Ya Biar koneksinya tambah lancar Nah teman-teman Jadi ini sudah agak sedikit rapi Ya sedikit rapi Dari sebelumnya ya Sama-sama kita lihat teman-teman Coba kalian lihat ini adalah Debu-debu yang Lalu lalang di jalanan itu Sudik sudah pasang dirapiin Sudah menggunakan klaim kabel semuanya Pake klaim Dan ini nambah satu alat Yaitu switch ya Switch 5 port dari Tocowink ini Ini masih ada 3 port yang kosong Dan ini nanti akan pasang disalurkan ke Klien Klien Dan klien Jadi Yang pertama ini ada 3 klien yang disini Sedangkan klien lainnya itu ada di sebrang Yang di sebrang Ini agak ragu sih untuk ngelur kabel ya Jadi Ini juga salah satu cara untuk Mengurangi beban dari access point di atas Si CP300 nya Supaya dia kerjanya tidak begitu Ya tidak begitu lelah gitu loh ya Karena kita menggunakan kabel ini disini Jadi Nanti setiap rumah itu hanya membutuhkan 1 alat Yang awalnya 2 alat Ya satu alat aja lagi Ya ini sudah berfungsi Sudah berkedip-kedip itu Ya Oke Sekarang kita ke peralatan krimping kita dulu ya Jadi kita butuh RJ45 konektor Kemudian tang krimping Kita juga butuh Ini untuk ngetes LAN nya nanti Kita pakai Kabel test ini Dan tentu saja Kabelnya doang Kabel biasa aja Yang murahan Karena itu untuk Untuk Jarak yang pendek aja Tidak masalah kabel murahan Oke Yuk kita krimping Oke teman-teman Jadi ini sudah saya Krimping tadi Sekarang tinggal kita tes Tes Apakah sudah benar Kita hidupin dulu Aman ya Oke Aman ya teman-teman ya Oke sip Langsung kita Pasang Ya teman-teman Akhirnya selesai juga Ya Untuk kabel Itu sudah Saya alirkan ke sana Dan untuk alatnya tadi Karena di dalam juga ada router Jadi Ini router sebelumnya Ini milik saya Saya Karena ini tidak digunakan lagi Saya bawa lagi Alhamdulillah ya Jadi Itu teman-teman Jadi karena Tidak ada tangganya Sudah tidak bisa naik lagi Sudah saya rapikan Lihat itu Sesunannya ya Switch Terus Apa tuh Poe nya Sudah rapi juga Untuk terminal listriknya juga Sudah saya pasangin Klaim semua Untuk sementara Yang pakai kabel Satu rumah ini Ya Yang arah sana Dan Alhamdulillah Hasilnya memuaskan Besok mungkin akan dilanjut Untuk Pasangin di Showroom motor ini Dan juga yang sebelah sana ya Ya teman-teman Sekian dulu ya Untuk video Apa sih namanya ya Hari ini ya Reparasi Atau apa sih Merapikan ya Merapikan Repiter saya Yang ada disini Cuman untuk Yang di atas sih Belum rapi sepenuhnya ya Nah itu dia Mana Kelihatan gak Eh Gak kelihatan ya Pelindung ya Jadi Belum rapi sepenuhnya Tapi Alhamdulillah Disana sudah rapi Mungkin akan lanjutkan Besok atau hari berikutnya Mumpung hari ini Juga weekend ya Daripada gak ada kerjaan Di rumah Mending Dirapiin aja Kalau gak Sekarang kapan lagi gitu Ya teman-teman Thank you Sudah nonton video ini Sorry Videonya mungkin berantakan Karena sandi sendirian Ini juga tangan Masih kotor sekali ya Masih kotor Saya mau pulang dulu Mandi Dan istirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah